Bahas Censomen Chapter 124, Asa Yoru Dalam Bahaya Sakit anjir chapter ini tuh sumpah gila banget Dari chapter 123 kemarin, terkuaklah siapa yang mengincar Asa dan Yoru Devil yang tadinya kita teorikan sebagai Death Devil, ternyata bukan dong Gokil, dikocek kita Iblis ini ternyata adalah Falling Devil atau Iblis Jatuh Agak bingung ya konsepnya Iblis ini berpenampilan seperti seorang chef dengan kepala yang terpisah dari tubuhnya Ini mana kepalanya kan ngambil dari mayat ya, serem banget lah Terus kekuatannya ini juga ngeri banget Dimana keberadaannya akan membuat manusia tenggelam dalam ketakutan yang luar biasa Manusia yang masuk ke dalam kekuatannya ini akan terkena efek dari kekuatannya Yaitu adalah jatuh ke atas Aneh kan? Dan semakin dalam ketakutannya, semakin tinggi dia akan jatuh Terus orang tersebut akan masuk ke dalam sebuah pintu yang tidak diketahui menuju kemana Dan setelah membuat Yoru beserta Asa masuk ke dalam jebakannya ini Kita dibawa ke chapter 124 Yoru merasa kesal terhadap Asa Kau mulai kehilangan kesadaran Dengarkan aku dasar bodoh Asa malah semakin ketakutan dan terjatuh Yoru jadi panik Asa cepat katakan bersamaku Pisau kuku Dan tiba-tiba kuku jari telunjuk Asa terlepas dan berubah menjadi sebuah pisau Tentunya Asa disini kesakitan Asa akhirnya jatuh ke tanah dan tubuhnya ini langsung diambil oleh Yoru Dimana orang-orang juga bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi Yoru lalu berkata ternyata aku masih jatuh ke bawah Asa kau fokuslah dengan rasa sakitmu Itu akan membuatmu lupa dengan rasa takutmu Lalu Yoru berusaha memahami situasi yang sedang terjadi Trauma akan masa lalu terus ditambah gravitasi berbalik Tidak semua manusia juga merasakan efek ini Jadi nama iblis itu trauma, gravitasi, bulan, bunuh diri Tidak, kekuatan iblis ini tidak membuat rambutku melayang Dan ketakutan yang dirasakan jauh lebih mengerikan Falling devil atau iblis jatuh Kenapa dia muncul disini? Apa ini kebetulan? Atau jangan-jangan ini perbuatan famine devil? Di dalam Yoru Asa masih gemetaran Yoru pun lalu tiba-tiba menyayat lapak tangannya sendiri Yang membuat Asa ikut merasakan sakit Yoru langsung berkata Rasanya sakit kan? Kau cukup memikirkan rasa sakit ini Kau mengerti? Asa malah bengong dan melarikan diri dari Yoru Yang membuatnya kembali mengendalikan tubuhnya Tapi malah membuatnya jatuh ke atas lagi Dan nyakut di sebuah kanobi toko Asa semakin ketakutan melihat dirinya terbalik seperti ini Yoru marah Kenapa kau malah takut padaku? Kau membuatku keluar dari tubuhmu lagi Aku berusaha membuat kita tetap hidup disini Kenapa sekarang kau malah takut padaku? Percayalah padaku dasar bodoh Asa lalu jengkel di bentak-bentak seperti ini Percaya padamu? Bagaimana mungkin dasar bodoh? Aku tidak pernah tahu apa-apa tentang dirimu Kau selalu mengatakan hal yang mengerikan Dan mengambil alih tubuhku seenakmu sendiri Dan kau menyayat tanganku Yoru masih protes Itu karena kau takut Kau sudah menyayat tanganku Lalu mereka terdiam Yoru berusaha tenang disini Kekuatan iblis itu membuatmu berpikiran negatif Ayo berpikir secara rasional Dengan kemampuanku Kita bisa melarikan diri Ketakutanmu akan membuat kita semakin dalam bahaya Asal semakin depresi disini Kau bisa melihat isi hatiku Tentang apa ketakutanku yang sebenarnya kan? Aku susah percaya dengan orang lain Tapi aku kesepian Jadi kadang aku mencoba mendekati seseorang Tapi ujung-ujungnya selalu menjadi salah Dan aku pun tersakiti Lalu sendirian lagi Kesepian dan ditemani Aku takut akan dua hal itu Anjir Kalo dipikir-pikir Ini yang diomongkan asa Deep juga ya Kita lalu dibawa ke suatu tempat Dimana mayat para devil hunter Sedang berjejeran Dan si falling devil ini Membawakan sebuah makanan Untuk supnya Aku sajikan Derut Atelanta Aku gak tau cara nyebutnya yang bener ya Sebuah potetsi yang terbuat dari Telinga, lidah, dan hidung Dari devil hunter yang berusaha membunuhku Dan orang di depannya ini Anjir ini gambarnya Disturbing banget asli Tangan dan kakinya Posisinya begitu lagi Dan mulutnya dijahit Terus ini matanya diapain Anjir Falling devil lalu membawa pria ini Ke suatu tempat Dimana sebuah pintu misterius Muncul entah dari mana Dan ketika mereka masuk Pria ini terkejut Melihat apa yang ada di depannya Dia melihat sebuah iblis Berbentuk ulat besar Yang sedang memakan manusia Anjir Ini gambarnya marah serem banget lagi Terus aku tertarik dengan Sebuah ruangan putih ini Yang mana di belakangnya itu Banyak sekali pintu-pintu Bahkan ada yang bentuknya terbalik Jadi kemungkinan ini adalah tempat Dimana orang-orang yang terkena Efek kekuatan falling devil Yang jatuh ke atas Dan lalu masuk ke sebuah pintu Di chapter kemarin Jatuhnya disini Falling devil lalu berkata Sudah hampir waktunya Untuk menyajikan hidangan utamanya Namanya adalah Asa Ruth Yoru Penggabungan seorang manusia Dan war devil Dan chapter ini selesai Anjir Gila men Chapter ini tuh bener-bener Disturbing Keren Bikin mikir Ah Camur aduk pokoknya Tapi meskipun sebenernya Aku agak kecewa ya Si iblis ini tuh Bukan death devil Tapi falling devil Tapi aku gak masalah sih Dengan kemunculan Falling devil ini Apalagi ditambah Devil yang bentuknya Kayak ulat ini ya Tambah gak ketebak Nah itu adalah Pembahasan chapter 124 dariku Seperti biasa guys Tanggapan Komentar Teori Silahkan drop Di bawah